Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, di video kali ini gue mau share tutorial cara mengatasi masalah yang ada di Nvidia GeForce Now yaitu masalah not available in your country ya atau seperti itulah ya pesannya dan ini juga gue mau minta maaf karena buat tutorialnya itu agak terlambat sih Oke, langsung aja kita ke tutorialnya yang pertama-tama kalian harus mendownload VPN yang nyebar nama GPVN ya atau VPN Jepang kalian bisa download aplikasi ini lewat link yang gue udah taruh di komentar yang gue pin dikarenakan VPN yang bernama gateVPN itu gak bisa kita pake ya gak tau kenapa gue udah coba tapi malah gak ke connect itu VPNnya jadi kita pake VPN ini aja sebenernya sama aja sih VPN ini cuman bedanya itu dia itu cuman menyediain VPN server Jepang ya oke, jika udah di install kalian masuk aja ke aplikasinya disini kita tunggu loadingnya terus jika udah seperti ini kalian tinggal pilih server yang menurut kalian itu bagus ya disini kita pilihnya itu yang paling rendah MS-nya ya oke, kita pilih yang gini terus jika udah seperti ini kalian tinggal klik connect aja disini kita klik yang ini oke, disini udah ke connect ya tapi kekurangannya itu ya itu disini tuh kita itu cuman diberi waktu sekitar 1 jam setengah ya atau 1 jam 30 menit tapi tenang aja buat kalian yang mau tambah waktunya itu bisa dengan cara klik tambah ini terus kalian klik yang ini nih dan secara otomatis bakalan langsung nonton iklannya buat nambah waktu VPN-nya ya dan mau nambah waktunya itu sekitar 2 jam ya kalau gak salah oke, nah disini kita klik X terus disini kalian bisa lihat itu nambahnya itu sekitar 2 jam oke, jika udah ke connect seperti ini kita langsung aja coba ke GFN-nya ya yaitu GFN server Jepang masuk ke aplikasi Nvidia-nya disini kita pilih langsung Genshin Impact-nya kita klik play oke, nah ini dia ya masalahnya itu udah gak ada lagi ya ini masalahnya udah gak ada lagi ini udah langsung masuk ke antriannya ya guys ya oke kita ini tinggal tunggu aja nih antriannya itu sekitar 100 ya 100 lebih oke, kita tunggu aja sebenarnya sih kalau di server Jepang ini antriannya itu lumayan cepat juga loh oke kita langsung aja skip oke, nah ini gue udah nunggu ya sebenarnya gue ini nunggunya itu terlalu lama jadi sekitar 1 menit atau 2 menit atau 5 menit lebih ya kelewat gitu jadi antriannya itu gue gak sempat record ya pas antrian ke satunya dan ini kalian bisa lihat jamnya ini dari jam tadinya jadi jam segitu sampai jam segini kalian bisa hitung aja berapa menit itu oke nah disini kita udah masuk ke dalam gamenya ya disini kalian tinggal login aja menggunakan akun Hoyoverse kalian atau akun Genshin Impact kalian nah disini gue agak bakalan login dulu karena jaringan gue ini agak nge-lag-nge-lag gitu jadi yap oke lah mungkin segini aja dulu untuk tutorial kali ini ya dan saran gue sih ya gue saranin aja gitu ya gue saranin kalau kalian itu udah main itu kalian itu usahain harus logotin dulu akunnya akun Genshin Impact kaliannya oke mungkin segitu aja untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba bermanfaat